Sementara itu, Pemirsa dalam menutup agenda Forum Business of 20 atau B20 Summit Indonesia, Presiden Jokowi Dodo dihadapkan dengan para pemimpin negara dan pimpinan CEO perusahaan, pelaku usaha dunia, kembali menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sangat kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan Indonesia sangat yakin bahwa gejolak perekonomian global dapat diatasi secara bersama-sama dengan langkah kolaborasi antar negara. Ekonomi berkelanjutan dengan pembangunan berkesinambungan menjadi kunci dalam melewati berbagai persoalan perekonomian global. Dalam Forum Business of 20 B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali mendorong adanya upaya kolaborasi antar negara dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden Jokowi Dodo dalam sambutan penutupan B20 Summit dengan tegas bahwa Indonesia siap berkolaborasi dengan negara-negara G20, serta pelaku bisnis dan pengusaha untuk terus memaksimalkan kemitraan dan sinergi bersama dalam memulihkan perekonomian negara. Pandemi masih ada, ada berang, ada krisis pangan, ada krisis energi, ada krisis keuangan, tapi kita patut bersyukur Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,44 persen. Dan di kuartal ketiga kita tumbuh lebih kuat lagi di 5,72 persen. Inflasi juga bisa kita kelola di angka di September karena kenaikan harga BBM naik menjadi 5,9 persen. Tetapi di bulan Oktober inflasi kita sudah bisa turun lagi di angka 5,7 persen. Managing Director dari IMF menyampaikan, Kristalina menyampaikan, bahwa Indonesia menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Di sisi lain Indonesia sangat yakin bahwa gejolak perekonomian global yang juga melanda beberapa negara anggota G20 dapat diatasi secara bersama-sama dengan memperkuat kolaborasi dan memperluan sektor kemitraan antar negara anggota G20. Dari Nusa Dua Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, Tim Liputan ADXC. Terima kasih telah menonton!